Dan inilah dia Stadion Kanjuruan Kabupaten Malang menjelang Kekoh Babau pertama Pertandingan yang tidak kalah pentingnya bagi Arema Indonesia menuju ke pentas juara musim ini Tim Singoedan, Arema Indonesia Dan ini dia Laskar Bukit Tursina, Bontang FC Kelasan dari Arema Indonesia Perjanka Dan ini dia pasukan Singoedan Dan Asuhan Robert Alberts Ya kita melihat tidak ada masalah bagi pelatih Robert Alberts Dimana ia memiliki full tim Dan seperti biasa kita melihat disini Skema yang dipertaruhkan juga adalah 4-4-2 Dimana tentunya target mana menjadi seorang No Alamsya Dan Laskar Bukit Tursina, Asuhan Fahri Hussaini Ya inilah tim terbaik yang mesti ditulukan oleh Fahri Hussaini pada sore hari ini Untuk menahan gempuran dari Arema Indonesia Dimana kita lihat disana ada seorang Anda dan Kadhafi yang akan menjaga pertahanan Dan juga dibantu oleh Aldo dan Kenji untuk menciptakan gol colongan mungkin Untuk Bontang FC pada sore hari ini Dan nantikan beberapa saat lagi Wasit Armando akan segera memulai jalannya Babak pertama Dan ini dia babak pertama Arema Indonesia melawan Bontang FC Langsung dari Stadion Kenceruan Kabupaten Malang Mencoba bermain menyerang Wow Laskar Bukit Tursina peluang Aldo Barreto Baik sekali tadi kita lihat peluang dari seorang Aldo Barreto Dan inilah bahaya yang bisa disebabkan oleh Aldo Barreto Harus sangat berhati-hati Arema kita lihat sebuah tembakan yang sangat baik Ya dan kita lihat juga disini bagaimana motivasi seorang Aldo Oh terlepas Kembali terlepas dan Masih terlalu lemah Mudah saja bagi penjaga gawang Sumarni Mematahkan crossing Ataupun tendangan ke gawang yang dilepaskan oleh Noh Alhamsya Ini sebuah hal yang mengkabat Sebuah crossing menyusur tanah dari Aldo Barreto Nyaris saja dimaksimalkan oleh Kenji Ada Cihara Sangat baik sekali tadi umpan dari seorang Aldo Barreto Bang Kanki Kuchi Lebar ke kanan Arif Ki Eka Putra Sebuah crossing Kita nanti Oh Off the line Ya Apakah sudah Bagaimana keputusan wasit Bung Dan Menarik jika kita bisa melihat replay Luang bagi Bontang FC Bung Berapa saat yang lalu Ya Ini yang kita melihat apakah ini sudah melewati garis Oh saya pikir Bola sedikit sudah melewati garis saya pikir Kita lihat Ya Oh masih sangat sulit dari angle yang kita lihat Ini sebaliknya Bontang FC juga Sangat memerlukan kemenangan sore ini Untuk menjauhkan posisi mereka Dari jurang degradasi Kita melihat dalam gerak lamban tadi Dimana mereka memiliki seorang No Alam Cheng Memiliki postur tubuh yang sangat tinggi Dan Kita melihat hasil akhir dari proses ini Esteban Guillen Tentunya otak serangan dari semua ini Esteban ketiang jauh Esteban Guillen Pemain asal Uruguay Berhasil menjemput gawang Bontang FC Lalu sebuah tendangan bebas yang begitu cantik Sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 Bagi Arema Indonesia Ya kita melihat inilah pencair situasi Untuk Arema Indonesia Dimana sebuah gol Yang mereka hasil lesakan dari sebuah proses bola mati Namun lihatlah bagaimana Luar biasa teknik Seorang Esteban Guillen Dimana ia memberikan placing yang begitu baik Bahkan seorang penjaga Nusumardi Kita melihat bagaimana ia sudah melihat arah bola Namun tetap tidak bisa menjangkauinya Karena berputar di udara Kita patut memberikan rasa hormat yang begitu luar biasa Apresiasi yang sangat luar biasa Sebuah gol dari Esteban Guillen Yang patut memenangkan liga dimanapun di dunia Sebuah gol yang sangat fantastis Dia sempat mencoba hal ini ketika menghadapi persilah lambungan Dan gagal mengenai mister Namun pada sore hari ini Eksekusinya sangat sempurna Kembali Roman Kamelo kali ini Dua lawan dua Noh Alam Syah Masih Noh Alam Syah Masih untung Iqbal Samad Datang membantu Sekaligus Membuang peluang bagi Arema Indonesia Kita melihat disini ya bahwa Kerjasama antara para pemain Arema Sudah mulai tercipta di lini depan Dan Kamelo seperti biasa memang menjadi Yang belum kita melihat aksinya di pertandingan ini Roman Kamelo Roman Kamelo Oh terlihat Masih cukup cekatan Sumardi Nyaris saja Hanya dalam hitungan sepersekian detik Peluang dari kaki Muhammad Ridwan Masih mampu diselamatkan oleh Sumardi Kita lihat sebuah tembakan yang sangat baik Dilepaskan oleh Roman Pionjanka Jauh ke depan Roman Kamelo Tampaknya bukan offside Masih Kamelo Kamelo Terlalu lama Sayang sekali Sebuah peluang mas Yang sangat terbuka bagi Roman Kamelo Dan merupakan peluang yang kedua kalinya Berhadapan dengan penjaga Gawang Sumardi Dalam tayangan lambat kita lihat bagaimana Kamelo terlalu lama memainkan bola Iya betul sekali Terlalu lama dia mengambil keputusan untuk menembak Atau mengopor Kita lihat seorang Roman Kamelo Berdiri bebas dan cukup terkejut nambaknya Roman Kamelo dalam keadaan bebas tersebut Berpindah ke sisi sebelah kanan yang dituju Muhammad Ridwan Kembali No Alamsha Pada babak pertama ini Kita melihat umpan yang begitu baik ya Kepada Muhammad Ridwan Dan akhirnya Wasit Armando Baru saja menyudahi jalannya babak pertama Unggul saat ini Arema Indonesia 1-0 Lalu gol yang diciptakan oleh Esteban Bian Pada menit ke-14 Di Jayapura Persik Pura berhasil unggul Atas Persik dengan 1-0 Dan ini dia babak kedua Arema Indonesia Lawan Bontang FC Ali Gaddafi Aldo Barreto Masih Aldo Barreto Bang sekali Ufff Sebuah keputusan yang tepat Dari striker Aldo Barreto Sebuah kualitas dari seorang Aldo kita lihat Walaupun dengan 10 orang Semangat Aldo Dan tembakan yang cukup baik Kembali Muhammad Ridwan Crossing Muhammad Ridwan No Alamsha yang dituju Roman Camelo Uff Masih mampu diselamatkan oleh Joko Siddiq Sebuah save yang cukup baik dari Joko Siddiq kita lihat Terhadap tembakan yang dilepaskan Roman Dikuasai sepenuhnya oleh Kapten di kesebelasan Pian Bianca Muhammad Ridwan kali ini Lebar ke kanan Roman Camelo Kerjasama No Alamsha Dan Muhammad Ridwan Goal Sebuah kerjasama Satu, dua, tiga pemain Berhasil diselesaikan dengan baik oleh Muhammad Ridwan Dan merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Arema Indonesia Saya pikir ini adalah sebuah goal Yang memang seharusnya terjadi Karena kita melihat bagaimana kerjasama Antara para pemain Arema Indonesia Begitu licin Begitu rapi Dimana akhirnya Seorang Muhammad Ridwan tinggal berhadapan Dengan Joko Siddiq Dan tentunya dalam hal ini Muhammad Ridwan sangat jarang Melepaskan peluang satu Lawan satu Kita melihat disini bagaimana Ridwan yang memulai bola tersebut Memberikan kepada Roman Dan Roman Kepada No Alamsha sekali sentuh Bang Kepada Muhammad Ridwan 2-0 bagi Arema Ya sebuah kerjasama triangle offense Yang sangat baik dari Arema Malang Kita lihat Namun mengherankan kenapa Mereka tidak menjalankan serantik Sejak tadi Dan nampaknya cedera ligamen yang cukup parah Dialami oleh Suma Hardi Berbahaya Daddy Santos Dan kembali No Alamsha No Alamsha Sayang sekali No Alamsha Sebuah peluang yang begitu terbuka Di depan gawang Joko Siddiq Ya Entah apa yang dibikirkan oleh seorang No Alamsha disini Kita melihat Harus langsung menendang disini Gawang yang sebenarnya sudah terbuka Namun tampaknya Lapisan lapangan yang tidak begitu seimbang Kita melihat Menyulitkan No Alamsha Untuk mengeksekusi bola ini Ataupun peluang yang lahir Dan Masih terus berusaha Pemain-pemain Arema Indonesia Sebuah keputusan yang tepat dari Ahmad Bustomi Lakukan tendangan dari jarak cukup jauh Mengarah ke gawang Joko Siddiq Dan Gol 3-0 bagi Arema Indonesia Sebuah percobaan Tembakan yang sangat baik dari Bustomi Kali kedua dia mencoba menembak dari luar kotak penalti Dan kali ini Berhasil merobat jalan dari gawang Bontang FC 3-0 Dan nampaknya sudah berakhir Saya pikir ini adalah sebuah gol yang lahir dari insting seorang striker Striker Kita melihat bagaimana Bustomi Tidak melihat posisi gawang Langsung melakukan syuting dengan kaki kiri Dimana kita melihat sebenarnya bola mengarah tepat kepada jangkauan seorang Joko Siddiq Namun karena kekuinan Rahmat Tafandi sekaligus menjadi akhir dari pertandingan sore ini 3-0 Arema unggul atas Bontang FC melalui gol yang disiptakan oleh Esteban Ahmad Bustomi Dan juga oleh Muhammad Ridwan Terima kasih telah menonton!